Terima kasih Dan calon mempelai pria dari keluarga Bapak Suntawi Yang dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Samhaji Kepada beliau Bapak Samhaji waktu dan tempat kami persilahkan Saya beri-beri maaf Atau nama pribadi tidak bisa meneruskan menghadiri acara ijab dan kobol dan seterusnya Karena saya ada undangan rapat di kejamatan Kalau Pak Sukono sangat memahami Ini perlu saya sampaikan Jangan sampai dianggap saya pilih kasih dengan Pak Sukono dan Pak Suntawi Mohon maaf sekali saya atas nama pribadi Sekali lagi saya mohon pamit Saya akan mengejarkan tugas untuk kita semua InsyaAllah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah haramdulillah Alhamdulillah 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 Kepada para alim ulama Bapak kiayi Para tokoh agama Tokoh masyarakat Yang sangat saya hormati Dan kepada Bapak Ali Sodikin Pengasuh pengantin Desa Jadisari yang sangat saya hormati Dan Bapak Kiai Munir dari Desa Jaya Bakti Yang sudah hadir di tengah-tengah kita yang sangat saya hormati Dan kepada Bapak Kepala Desa Jadisari Bapak Samsi Aladin Beserta afaretnya yang tadi sudah datang semuanya Yang sangat saya kami cintai Dan kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Atau yang mengwakili yang sudah hadir di tengah-tengah kita Yang sangat saya hormati Dan kepada Sohimpul Hajat Bapak Sugondos Keluarga Yang sangat saya hormati Dan Bapak Sungtawi sebagai besan Bapak Sugondos Sekrombongan yang sangat kami cintai Dan kepada hadirin hadirat semuanya Yang sangat saya cintai Dan yang paling istimewa kepada calon membelai berdua Yang sangat saya cintai Pertama-tama Kami mari kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT Yang mana pada hari pagi ini Kita semua diberi beberapa anugerah kenikmatan Sehat jasmani dan rohani Sehingga Bisa bersilat rohmi di kediamannya Bapak Sugondos Kanti selamat Tak ada halangan sesuatu apapun Yang kedua kalinya Salawat peserta salam Mari kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang selalu kita semua menanti-nantikan Safaatnya mulai dari dunia sampai di Yawmul Qiyamah Semoga kita semua tergolong umat yang mendapat Safaat beliau Amin Allahumma Amin Dan yang pertama kali Kami Mewakili rombongan dari Bapak Sundawi Sangat Minta maaf kepada Bapak Sugondos Sekeluarga dan segenap panikianya Apabila Mungkin kedatangan kami Rombongan terlalu kecepatan Atau mungkin Sudah ditunggu lama-lama baru datang Itu semua tidak ada Dalam kesengajaan Dalam pribadi Bapak Sundawi Bahkan tidak mengurangi sedikitpun Nawaitunya Bapak Sundawi Berbezaan dengan Bapak Sugondos Dan juga Tidak mengurangi sedikitpun Rasa cinta kasih sayangnya Ahmad Nurtaib Kepada Selvia Novita Sari Dan kami mewakili Bapak Sundawi Kisah rombongan Tadi membawa Oleh-oleh Dan bisa dikatakan jajan Itu semua Saya serahkan kepada Bapak Sugondos Semoga Bapak Sugondos menerimanya Dengan lapang dada dan senang hati Dan semoga bermanfaat Bagi keluarga Bapak Sugondos Dan selanjutnya Pada pagi hari ini Saya diberi amanah Bapak Sundawi Disuruh memasrahkan putra Bapak Sundawi Yang bernama Ahmad Nurtaib Calon Memelai Peria kepada Bapak Sugondos Semoga nantinya Bapak Sugondos menerimanya Dengan senang hati dan lapang dada Tidak usah pakai lama Bismillahirrahmanirrahim Saya pasrahkan putra Bapak Sundawi Ahmad Nurtaib Calon Memelai Peria kepada Bapak Sugondos Supaya pada pagi hari ini Diijab kumpulkan dengan putrinya beliau Yang bernama Selvia Novita Sari Semoga nantinya dalam ijab kumpulnya Diberi Kelancaran dan selamat Tak ada halangan suatu apapun Dan selanjutnya Bapak Sundawi Mengharap dengan sangat kepada Bapak Sugondos Karena putra Bapak Sundawi Ahmad Nurtaib ini Besar Tinggi orangnya Dan kekar badannya Tapi masalah kedewasaannya Masih berkurang jauh Jadi mohon kepada Bapak Sugondos Membimbingnya Mengasuhnya Dan memberi arahan-arahan Dalam hal-hal yang tertentu Sehingga menjadi pasangan yang jujur Dan bertanggung jawab Dan selanjutnya Ada berpesan kepada memelai berdua Walaupun zaman sekarang ini Bahasa sopan dan santun terhadap Mertua sekarang Bisa dikatakan sudah Layu Saya tetap mengharap Kepada memelai berdua Menjaga Azab dan tata kerama Kepada khususnya Kepada keempat orang tuanya Dan kepada seluruh lapisan Masyarakat pada umumnya Apabila Itu benar-benar Kamu lakukan Pasti kamu tidak akan Dijauhi Segi dari Tuhan Yang Maha Kuasa Dan selanjutnya Mari kita doakan bersama Semoga memelai berdua Selalu diberi kesehatan Keselamatan Dan diberi kerukunan Ketenderman Kedamaian Kebahagiaan Dan setepatnya Diberi Buah hati Yang soleh Sehingga menjadi keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Itu saja pesan dari saya Semoga bermanfaat Apabila Ada kurang Atau kata-kata yang salah Saya insan biasa Minta maaf Kepada Bapak Subbondo Sekeluarga Dan kepada Semua hadirin Hadirat semuanya Wallahu Maufik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu-ibu hadirin Sekalian yang saya hormati Demikian tadi Penyerahan Calon mempelai pria Dari pihak Pak Sun Tawi Yang diwakili oleh beliau Bapak Sam Haji Dan kepada beliau Bapak Sam Haji Kami ucapkan Terima kasih Untuk sambutan yang selanjutnya Yaitu Penerimaan Calon mempelai pria Dari pihak Bapak Subbondo Yang dalam kesempatan Kali ini Akan disampaikan Oleh beliau Bapak Subbari Dan kepada beliau Bapak Subbari Waktu dan tempat Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya terakhir Dari kipun Yawan Ngapunten Wow Yang diwakili bahasa nasional Tapi Mengkai Kula Namping Yang diwakili bahasa Aston Yawan Ngapunten Allahumma salli ala siddhina Muhammad wa ala alihu ashabihi ajwa'in Qalallahu ta'ala fi kitabhi al-karim A'udhu billahi minash shaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa min ayatihi ankhalaqalakum min anfusikum ajwa'ja Litas kuni ilaiha, Litas kuni ilaiha wa ja'ala bainakum mawadhatu wa rahmah Inna fi dalika la'ayati likau miyata fakkarun amma ba'at Duma Tenggaraanipun, Baru bunden, Baru sepuh Dalah bini sepuh, Baru alim, Baru ulama abil khusus Bapak Kiai Munir, Sumatenuki, Bapak Kiai, Ali Sadigin Engkang Kulauh Bektani, Engkang Kulauh Hormati Duma Tenggaraanipun, Bapak Kepala Desa Saksak Perangkatipun BPD MPD, Engkang Sempat Hadir, Engkang Kulauh Hormati Duma Tenggaraanipun, Bapak Petugas Pencatat Nikah Kecamatan Madang Suku Satu Gimniko Bapak Proes, Engkang Kulauh Hormati Duma Tenggaraanipun, Bapak Sentawis, Kalian Sumrambah Sekeluarga Agung Ipun, Soho Poropangombyungi Calon Pinanganten, Kakung, Engkang Kulauh Hormati Duma Tenggaraanipun, Bapak Sukonjo, Sekalian Sumrambah Sarak Kacang, Sekluwangso, Engkang Kulauh Hormati Duma Tenggaraanipun, Bapak Ibu Tamundangan Samudayanipun, Engkang Kulauh Hormati Kepar Nga Pulus Malah Atur Gembil Kamar Dikan Poceningan Sami, Engkang Nambis Keco Atur Pangantikan Kulauh Hormati Kecir, Nonton Engkaceng Poceningan Sami Batana Tegis Ngirangi Subo Sito Nopo Dini Totok Rami Anamung Kawulung Ngembandawuh Saking Bayangan Ipun Gimniko Bapak Sukonjo, Sekalian Kapurih Nambi Menopeng Dados Atur Saking Bayangan Ipun, Bapak Sumtawi Sekalian Anamung Saudari Ipun Anamung Kauhidotan Sangat Rakan Rasuji Syukur Duma Tenggaraan Dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bikoli Alhamdulillah Rabila Alamin Bileh Nantos Pedal Siang Nikong, Lebangan Sami Tasih Ipun, Pari Ngidin-bidin Kenikmatan Dengar Soedalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenikmatan, Engkang Ngarubi Sehat Lahir dan Batas Sehingga Lebangan Sami Sakit Rawuh Muntun Dalam Ipun, Bapak Sukonjo, Sekalian Beriki, Kandipun Pani Kesehatan Muntun Panggilangan Setunggal Nopo-Nopo Salawat Mahasalamin Allah Monggo Sarang Penaturakan Duma Tenggungan Kita Hinda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Engkang Lopenggan Tenggung-Tenggung Engkang Syafaatipun Bidinia Dunia Talakhirah Langkah Golongo Matipun Engkang Nabi Syafaat Amin Allahumma Amin Duma Tenggung Bidinia Dunia Bidinia Dunia Bidinia Dunia Bidinia Dunia Bidinia Dunia Yang Kuluh Hormati Anggapi Menopo-Ni Dajos Atur Sakit Rawuh Ini pun Gimniko Tenggung Leng Lampah Sakit Rawuh Bidinia Dunia Bapak Sukonjo Sekalian Bidinia Dunia Kuluh Minangka Ini Suleh Sakit Rawuh Bidinia Dunia Bapak Sukonjo Sekalian Wonten Tenggung Perkawis Sitawitri Perkawis Ingkeng Sambun Keaturaken Gimniko Purwamadyo Wisono Purwakaning Atur Sakit Dungi Lampah Sakit Rawuh Sakit Rawuh Bapak Sukonjo Bapak Sukonjo Sekalian Bilih Wiswan Rawuh Anggara Baken Calon Penangatan Kakung Gimniko Silatur Rahmi Anggara Baken Calon Penangatan Kakung Bagus Ahmad Matur Wonten Sangat Dimatang Bapak Sukonjo Sekalian Sembrambah Sekulang Wongso Sanak Kadang Setihan Nikun Soho Borong Bawening Pinang Anten Pongom Bawening Calon Pinang Anten Kakung Gimniko Bapak Pula Menangkani Sulaikun Bapak Subhento Watan Ing Beriki Anam Matur Sumbhan Wun Bugi Amal Kesainan Panjenengan Tansah Dipun Balas Dining Allah Subhan Wata'ala Gimniko Amal Ibadah Angsal Gimniko Badilah Ipun Selaturahmi Ipun Baring Umur Panjang Rezeki Katah Barokah Amin Allahumma Amin Ipun Dine Selajing Ipun Madian Ipun Saking Bapak Suntawi Sekalian Lumantar Tetung Guling Lampah Amas Rahakun Calon Penang Tengkakung Pun Bagus Ahmad Tertaib Dumateng Bapak Subhento Sekalian Kau Loh Beriki Menangkani Sulaikun Anam Perlu Porok Sepuh Porok Penis Sepuh Porok Bapak Indri Sedoyok Awening Ani Bileh Dinten Minggu Kulan Engkang Sambun Kepengker Antawes Ipun Bapak Suntawi Sekalian Tumateng Bapak Subhento Sekalian Badi Anapang Akan Balong Kang Pisah Daging Kang Karembit Kepengker 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 Putra So Putri Nikon Gegandingan Sambun Kepengker Adi Choro Duduk Lawang Duduk Latar Lajung Akan Maringi Pang Ikat So Gim Niko Lamaran Lan Lan Maringi Ubur Rampe So Sanesan Sipun Ngantas Sipun Dinten Niko Ugi Beto Gim Niko Jajan Yang Sampun Kator Raken Dinding Tunggu Lampah Polo Wau Wonten Yang Beriki Bapak Segunda Sekeluarga Kula Menangani Sulehikun Hanya Mengatakan Matur Sembah Nuwun Dimateng Bapak Suntawi Sekalian Yang Senggo Kandi Wawsan Bismillah Irrohman Irrohim Kalian Alhamdulillahi Rabbil Alamin Putra Calon Pinang Anten Kangkung Ahmad Nur Taib Kula Tambi Kandi Astokalih Kali Renor Renan Penggalih Selajang Ipun Gim Niko Penunjuan Sangat Dimateng Bapak Segunda Yang Sama Nge Gim Niko Ngo Ngo Saha Kebulakan Yang Sekedap Malih Badi Ipun Lampai Ipun Ini Purwakan Yang Atur Kulau Min Nangkani Suleh Saking Pahir Ngan Ipun Bapak Segunda Sekalian Anamung Saget Handung Aken Inksa Mangking Ijab Sokobul Tansah Dipun Paringi Lancar Boten Panggil Alangan Setunggal Menopo Menopo Lansala Jengi Pun Gim Niko Inksa Mangking Anggen Pun Gepjur Wantun Inksa Mudraning Gebraian Tansah Dipun Paringi Gibrian Ingkang Sakinah Mawad Dawa Rokmah Gibrian Ingkang Tentram Gibrian Ingkang Kasih Lansayang Soho Paringi Umur Ingkang Barokah Paringi Reski Ingkang Barokah Lansala Ngomongan Ingkang Soleh Lansoleha Amin Allahumma Amin Namun Sementara Bapak Ibu Tamu Andangan Samud Dian Ibon Mula Akhirikan Iwasan Ihtina Syirat Al Mustaqim Wallahul Maafiq Ilak Wa Mittarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Bapak Ibu Hadirin Sekalian Saya Hormati Demikian Tadi Sambutan Dari Pihak Bapak Sugonto Yang Diwakili Bapak Subari Untuk Penerimaan Calon Mula Pria Dan Kepada Beliau Bapak Subari Kami Ucapkan Terima Kasih Dan Untuk Acara Yang Keempat Yaitu Acara Inti Acara Ijab Dan Kobul Dan Kepada Pihak Dari Kau Madang Suku Satu Atau Dari Pihak B2 UKD Disajatisari Kepada Beliau Bapak M Rois Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Untuk Memimpin Jalannya Acara Ijab Dan Kobul Kepada 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Bismillah 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 Tahu wa tanasalu fa'inna fa'inni ubahi bikumul umam yaum al-qiyamah al-hadis Hadratal Muhtaromin, poro alim, poro ulama, para nyayi, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang kami hormati, wabil khusus kepada beliau Bapak Ustadz Munir dari Desa Jaya Bakti yang saya hormati, kepada beliau Bapak Kiai Ali Sodikin selaku pengasuh pondok pesantren yang berada di Desa Jaya Disari yang kami hormati, Kepada beliau Bapak Kepala Desa dan Ibu beserta seluruh aparatur pemerintah desanya yang sempat hadir dari tingkatan yang bawah sampai atas semuanya saja yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tentunya tidak mengurangi rasa hormat kami Kepada Sohyibun Hajat, ya ini Bapak Sukundo sekeluarga besar yang saya hormati, Kepada Bapak Sungtawi sekeluarga besar selaku pihak pesan beserta sekena perombongan yang kami hormati juga, dan kepada Bapak Ibu hadirin kesemuanya saja yang kami hormati, wabil khusus dan terkhusus kepada kedua calon mempelai pengantin, yakni Mas Ahmad Nur Toib dan Mbak Selvia Novitasari yang berbahagia dan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan busi syukur keharibaan nilai ropi, yang mana dengan rahmat, taufik, serta hidayahnya kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita semua bisa menghadiri acara ijab dan kobol antara Mas Nur Toib dan Mbak Selvia Novitasari disini dengan keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Marilah kita syukuri bersama dengan lahbas hamdallah, alhamdulillah, hiroh bilo'alimu. Kemudian salamat riring salam, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Dan semoga kita semua yang hadir di majlis ini tergolong sebagai pengikut beliau yang istiqomah dalam itibak, sehingga nantinya dia umil kiamah berhak mendapatkan sahabat beliau. Amin. Untuk yang selanjutnya, perkenankanlah saya disini mewakili Bapak Kepala Gua Madang Suku Satu, yang ini Bapak Haji Janatun Naim, untuk memandu jalannya ijab kobol pada pagi hari ini. Baiklah kepada Mbak Selvia dengan Mas Ahmad Nur Toib, Setelah dilakukan pemeriksaan mengenai berkas-berkas nikah, insya Allah semuanya telah mencukupi, telah memenuhi persyaratan. Namun ingin sedikit kami bacakan kembali mengenai data-data kedua calon membelai pengantin, seperlunya saja. Jika ada kesalahan, tolong diklarifikasi. Untuk calon suami, yang pertama nama yaitu Mas Ahmad Nur Toib, tempat tanggal lahir 24 November 1996. Kemudian Mas Ahmad Nur Toib ini adalah putra dari Bapak Jumtawi. Untuk calon istri, yaitu Mbak Selvia Novitasari, tempat tanggal lahir Oko Timur 26 November 2002. Dia adalah putra dari Bapak Subwondo. Insya Allah tidak ada yang salah ya Mas. Alhamdulillah. Kemudian Mas Nur Toib dan Mbak Selvi, di sini Mbak Selvi tertulis meminta Mas Kawin berupa uang 500 ribu rupiah. Mas Nur Toib sudah disiapkan. dan tolong dikeluarkan untuk disaksikan kepada saksi. Saksi, tolong diperiksa. Kemudian kami tanyakan kepada Mbak Selvi, setelah diijab kumpulkan, nanti minta dibacakan sikotaklek. Sikotaklek itu janji suami yang tidak boleh dilanggar oleh seorang suami. Kalau dilanggar bisa jatuh talunya. minta dibacakan. Mas Nur Toib siap. Siap dibacakan. Kemudian mengenai Mas Kawin, ini diserahkan setelah ujab kumpul atau sekarang, Pak Saksi. Diserahkan langsung. Oke, monggo. Foto didokumentasi ini. Terima kasih. Dengan bismillah diserahkan mas Untuk selanjutnya Ingin sedikit kami Sampaikan nasihat sebagai motivasi Kepada kedua calon mempelai pengantin Setelah diijak kubulkan Nantinya kalian berdua Akan menjadi pasangan suami istri Dalam hal ini Mas Nur Tokib akan menjadi imam Artinya imam itu seorang pemimpin Wajib bertanggung jawab Terhadap apa yang dipimpinnya Baik di dunia maupun di akhirat Semuanya ada konsekuensinya Di dunia pun ada konsekuensinya Di akhirat pun demikian Oleh karenanya Mas Nur Tokib Nantinya harus Membimbing keluarganya Menjadi keluarga yang Islami tentunya Dengan ilmu agama Keluarga yang sering kita dengar Dengan istilah keluarga Yang sahdilah mawadah Warohma Jadi bukan hanya memberikan Nafkah zuhir yang berupa Sandang, pangan, papan dan sebagainya Tapi juga harus memberikan Nafkah batin Yakni meliputi Keselamatan, kebahagiaan Tentraman dari dunia Dari dunia sampai Sampai ke akhirat Tentunya Untuk itu Memerlukan bekal Yakni ilmu agama Terutama Mas ilmu agama Oleh karena itu Jangan putus Di dalam belajar ilmu Agama Banyak-banyaklah Belajar ilmu agama Terutama kepada Para alim ulama Pada para Kiai Pada para sesukuh Minta nasihat mereka Dan banyak-banyaklah Bersabar Itu saja mas yang Terutama Yang harus dilakukan Banyak-banyak Bersabar Karena Setelah diijab Dikobolkan Kita akan tahu Kekurangan dan kelebihan Masing-masing Tidak ada manusia yang sempurna Oleh karenanya Kita harus saling melengkapi Kekurangan kita masing-masing Jangan mencari Yang tidak ada Nikmati saja yang ada Disyukuri saja yang ada Yang tidak ada Pada pasangan kita Ya harus kita lengkapi Agar menjadi Menjadi sempurna Demikian Untuk Mas Nur Toib Kemudian untuk Mbak Selvi Nanti menjadi Makmum Makmum itu wajib Mengikuti apa kata imamnya Selagi itu Tidak bertentangan dengan syariat Tidak bertentangan dengan Peraturan negara Apapun yang diperintahkan Apapun yang diminta oleh Mas Nur Toib Nantinya setelah menjadi imam Harus dilakukan Harus diberikan oleh Mbak Nur Selvi Itu selagi tidak bertentangan Dengan agama Maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku Itu Insya Allah Seorang istri Yang solegah Itu adalah seorang Istri Yang apabila dipandang Menyenangkan Apabila ditinggal Oleh suaminya Dia akan bisa menjaga Menjaga Bermatanya Bisa menjaga Harta bendanya Bisa menjaga Keluarganya Juga Pernikahan ini Bukan hanya Untuk Menyatukan kalian berdua Tapi untuk Menyatukan kedua keluarga Setelah diijab Bobolkan Nanti keluarga Mas Toib Juga merupakan bagian Keluarga Mbak Selvi Mbak Selvi pun Demikian keluarganya Mbak Selvi juga Menjadi keluarganya Mas Nur Toib Masing-masing kalian Mempunyai hak Dan kewajiban Laksanakan dulu Apa yang menjadi Kewajiban Seorang suami Baru Bisa menuntut Hak-hak Suami Demikian pula istri Lakukan dulu kewajiban istri Baru Mendapatkan Hak-hak istri Lakukan dulu Kewajibannya Baru Minta Haknya Itu saja Sedikit sebagai motivasi Mudah-mudahan Ada manfaatnya Untuk selanjutnya Yaitu Proses Hijab dan Kobol Hijab dan Kobol Adalah Hak Atau penuh Penang Daripada Wali Dalam ini Bapak Subondo Maka kami Keserahkan Bapak Subondo Terima kasih Baiklah Bapak Khususnya Kedua Saksi Saksi Administrasi Bapak Subondo Dalam Hal ini Mewakilkan Kepada Saya Untuk Mengijabkan Anak Beliau Pak Saksi Siap Mas Nur Taib Siap Dicopi Lupa Langsung Dicopi Dicopi Rien Santai Sek Kepada 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 Pak Kepada Terima kasih.